Riki Harjong Dari mana dia mendebatkan penyanyi sebagus itu? Dan gua gak ngerti kenapa dia itu selalu lebih dulu Kenapa? Lu tau gak? Tau gak? Eh enggak bos Tapi bos, bos harus tenang bos Harus santai Jangan terlalu dipikirkan Alah, santai, rilek, santai, rilek Mana bisa? Hah Dia itu selalu sukses Dan gua gak bisa membiarkan hal ini terus terjadi Oh, gak bisa, gak bisa Gua masih ingat betul Waktu itu dia menolak tawaran gua dengan mentah-mentah Dengan gayanya yang sombong, yang soangku Seolah-olah musisi di Indonesia ini Di jagat ini cuma dia sendiri yang hebat Hah? Riki Harjong Gua harus merebut kesuksesanmu Dengan cara apapun Ya, dengan cara apapun Gua harus merebut wanita itu Dengan cara apapun Gua harus merebut wanita itu Maaf, bos Kalau saya boleh tahu, bos Kenapa bos punya keinginan kuat Untuk menyaingi Riki, bos Karena gua tahu Si Riki itu punya bakat yang sangat Yang sangat tinggi sekali dalam dunia musik Hah? Lu tahu? Hah? Tahu kan? Enggak, bos Gua tahu Gua masih ingat betul Waktu itu Pagi-pagi Gua datang ke rumah Maaf ya, nak Bari Rikinya sedang sibuk di ruang kerjanya Walah biasa Dia kalau lagi bikin musik Gak bisa diganggu Tapi dia bilang tunggu sebentar Ya Saya nunggu Ya Tidak apa-apa, Bu Silahkan duduk Silahkan Ya, terima kasih Nak Bari mau minum apa? Nah, kopi mau? Kopi Kopi boleh Nanti ibu buatkan ya Ya Bari mau minum apa-apa Nah 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 Terima kasih telah menonton Oke, gak apa-apa Silahkan, silahkan Silahkan duduk Oh, thank you Gimana nih? Ya, saya tahu kamu pasti sibuk Dan tidak bisa digampir, ya kan? So, kamu pasti sudah tahu maksud kedatangan saya kesini Yang pasti-pasti soal urusan musik kan? Tepat sekali Jadi, kapan Anda punya waktu untuk main ke kantor saya? Besok Ya, bagus Oh, begini Ini adalah konsep seluruh album yang lagi hit saat ini Yang dibawakan oleh penyanyi yang terkenal di mancanegara Dan saya ingin kamu merubahnya sedikit aja Ya, masuk aja lirik-lirik kamu ke dalam lagu ini Setelah itu baru kita proses pembuatan albumnya Kamu tahu apa yang akan terjadi? Album kita akan terlaku keras Album kita akan meradak riki Bagaimana? Hah? Kamu ingin saya mencontoh komposisi dari lagu barat itu? Oh, bukan mencontoh, bukan mencontoh, tapi... Menjiplak? Ya, ya... Oh, bukan... Udahlah Bukan begitu, bukan, bukan maksud saya Maksud saya Udahlah, saya nggak butuh semua ini Ya Saya punya komposisi dan lirik sendiri Saya nggak bisa mengerjakan hal seperti itu Kamu menyuruh saya untuk menjiplak komposisi dan lagu barat itu Dan dibuat dengan versi saya Saya nggak bisa Oh, Riki Kamu jangan mudafik begitu, dong Kita ini menghadapi kenyataan, Rik Daripada kamu harus susah-susah membuat album Apa salahnya sih kita harus meniru lagu-lagu barat, ya kan? Dan hasilnya Pasti akan meledak Hasilnya akan sukses, Rik Saya bukan penjiplak Cari saja orang lain Riki, Riki, tunggu dulu Tunggu dulu Rik, ini bisnis Dengan cara ini kita akan mudah mendapatkan keuntungan yang luar biasa Album kita akan meledak, Rik Dan setelah itu Kamu tinggal ongkang-ongkang kaki Tinggal happy Oke Tapi simpan saja uangmu dan cari orang lain Jangan saya Riki, Riki Seharusnya kamu profesional, dong Coba kamu pikir, coba kamu pikir Kamu punya kemampuan dan bakat di dunia musik yang luar biasa Saya punya uang banyak Kalau kamu sama saya disatukan Aduh, Riki, tidak ada orang lain yang bisa menyanyi kita Tidak ada Coba, coba Di mana profesionalitas kamu itu, di mana? Kamu bicara mengenai profesional Harusnya saya yang tanya sama kamu Betapa kamu sangat tidak profesional Karena yang kamu pikir hanya jalan pintas Kalau mau sukses itu kamu harus punya niat yang baik dan usaha keras Jangan hanya memikirkan jalan pintas dan memikirkan ongkang-ongkang kaki buat enak-enak Selamat siang Regi, 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 Regi Tunggu dulu Ternyata Laki-laki itu selalu beruntung Setiap dia mengeluarkan album selalu laku keras Selalu sukses Satu hal yang gue sakit hati betul Dia yang pernah mengheser kedudukan gue sebagai produsen nomor satu di negeri ini Gue harus merebut kesuksesan dia dari tangan dia Gue harus merebutnya Gue yakin sekali Wanita yang namanya cinta Kalau ada di samping si Riki Akan membuat karir si Riki itu semakin melambung Semakin sukses dia Seandainya saja Wanita itu menjadi penyanyi gue Lu tahu? Bakal jadi mengapa? Jadi Karir si Riki Keberuntungannya Kesuksesannya Akan pindah ke tangan gue Akan pindah ke tangan gue Lu tahu? Maaf bos Jadi Apa yang Sebaiknya kita lakukan bos? Apa yang harus kita lakukan? Begini Lu suruh asisten lu untuk mengamati keadaan cinta Terutama Masalah ekonomi keluarga dia Karena dengan begitu Gue tahu Apa yang harus gue lakukan Nah Sekarang Cepat asisten lu untuk mengamati cinta Setelah itu Suruh dia untuk melapor sama gue Hah? Mengerti lu? Mengerti bos Ya udah Terima kasih ya sayang Selamat ya Riki ya Oh iya Akhirnya Selamat deh Saya yang harus mengucapkan terima kasih sama Fina Karena Fina yang mengatur semuanya buat saya Jugaan deh Terima kasih Sama-sama Enggak sia-sia kan? Tapi kamu jangan terima kasih sama aku Ataupun Andre Karena kamu bisa kenalan dengan cinta Itu karena takdir Bukan karena aku Ataupun Andre Ya kan? Betul Yoi Akhirnya akan menikah Aku tuh gak bisa mengungkapin perasaanku ini Pake kata-kata Atau Atau Perasaan kamu halus sekali Itu sih gampang Kita doakan saja Supaya mereka hidup bahagia selamanya Sampai kakek-kakek Dan nenek-nenek Hidup lukun Damai Kayak kita Hidup sejahtera Kayak kita juga Hidup harmonis Kayak kita Iya kan? Hehehe Berhubung semua berjalan dengan lancar Sesuai dengan rencana kita Gak ada salahnya dong Kalau malam ini Kamu dan aku Apaan tuh? Loh Kan jatah aku malam ini Kamu kan janji Kalau semua berjalan dengan lancar Finn Ya Finn ya Malam ini Finn Kamu sampai terharu begitu Udah gak sabar Oh iya Wuhu Cepetan ke rumah ya Let's go baby Hehehe Aku mandi dulu apa lah Bili Aku mau bobo Gak akan aku biarin kamu bobo Hehehe Udah dong mbak Kok jadi nangis gitu sih Jadi tinggal kawin sama cinta aja Kan baru tunangan Udah gak usah nangis gitu Saya sedih dan senang ya anak Saya senang karena anak saya mendapatkan jodoh yang tepat Tapi saya juga sedih Karena anak perempuan saya satu-satunya akan pergi dari sisi saya Semua anak perempuan kan akan meninggalkan ibunya Tapi kalau meninggalkan untuk bahagia Jangan nangis gitu dong Harusnya senang Ya Ya sebentar Tuh Noto udah nunggu di luar Tuh ya Pulang dulu Udah aja Kasih akan dicapai mama baik-baik ya Ya jangan Tentang Udah gak usah nangis lagi Ya Tentang 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 Abis sekarang beliau bicara terus soal perkahwinan. Kalau reaksi ibu sama Fina gimana? Ibuku dan Fina mereka tuh sangat bahagia sekali. Mereka sudah gak sabar menunggu hari pernikahan kita. Apalagi ibuku. Rie, aku boleh minta sesuatu gak dari kamu? Boleh, Cinta. Aku akan memberikan segalanya buat kamu. Tapi tolong jaga hatiku baik-baik ya. Iya, aku akan selalu menjaga hidup. Dan aku akan selalu ada di hati kamu. Nah sekarang kamu istirahat. Kamu tidur supaya besoknya kamu ketemu aku. Kamu dalam kondisi yang segar dan sehat. Ya. Oke. Papa Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID. Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.